Halo teman-teman, welcome back to channel Daili Pelaut Ya teman-teman, di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana kita mencuci cooler ya Cooler main engine ya Oke, karena ternyata banyak subscriber satu jiwa Daili Pelaut itu yang non-pelaut atau bukan pelaut Jadi saya akan sedikit menjelaskan lebih umum ya Agar mudah dipahami Jadi mesin penggerak kapal itu menggunakan pendingin ya atau cooler Agar temperatur mesin tetap stabil dan... Loh kok videonya ini salah ini? Ini di jerongan tinggal Oh muncat selangna Videonya salah ya teman-teman, harusnya kita mulai dari sini Check it out Nah ini adalah dua indikator untuk main engine ya Yang 1300an itu adalah RPM Dan teman-teman lihat yang 81-86 itu adalah temperatur air pendingin ya Atau cooler temperatur Nah cooler temperatur inilah yang harus kita maintain tetap stabil Agar main engine dalam kondisi baik Kita maintain dengan cara membersihkan coolernya ya Jika temperatur sudah tinggi Nah karena ini on the way, kapten akan meredus RPM Agar cooler temperatur ini tidak terlalu tinggi Nanti setelah stop engine, baru kita akan melaksanakan cleaning coolernya Nah untuk di kapal ini medianya menggunakan coolant water ya Jadi coolant water itu sama, cairan juga tetapi buatan pabrik lah gitu Jadi cairan ini sudah didesain sedemikian rupa Supaya tidak menimbulkan masalah di dalam mesin ya Terutama kalau menggunakan air tawar itu kan Masih bisa terjadi corrosion ya Nah karena ada kadar-kadar garam juga di dalamnya Kemudian nanti timbulan endapan-endapan di mesin menimbulkan mampet dan sebagainya Nah coolant ini sudah didesain sedemikian rupa Supaya hal-hal tersebut itu dapat dihindari Oke teman-teman, coolernya itu adalah seperti ini Dan berikut ini adalah persiapan-persiapan yang dilakukan untuk pencucian cooler ini Oke, cekida Sub indo by broth3rmax 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 Nah coolernya itu seperti itu ya teman-teman Sub indo by broth3rmax 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 di bagian-bagian lain, termasuk dapat merusak rubber-rubber packing yang sebagai penghalang atau sebagai pemisah siki-siki tadi pendingin main engine ini sistemnya, sistem tertutup ya jadi, yang kita bersihkan saat ini adalah yang sistem terbukanya atau yang daerah alur air lautnya ya jadi, ini tuh jadi begini teman-teman, jadi cooler ini adalah mendinginkan coolant water tadi atau air tawar dengan air laut nah, alur air laut inilah biasanya yang lebih kotor, makanya yang kita sirkulasi dan kita bersihkan kiki sehabis itu kotoran di dalam yang menggunakan chemical ini adalah yang jalurnya air laut itu jadi, langkah awal seperti tadi udah lihat videonya kita tutup dulu palep-palepnya semua, jadi, yang kita sirkulasi hanya di bagian coolernya saja perkanan garden pump kita adjust low pressure saja agar menghindari jebolnya hose atau rubber packing di plat-plat itu ya nah, teman-teman kita menggunakan chemical yang sangat yang sangat berbahaya ya bagi kulit, bagi mata bagi pernafasan, ini akan sangat nyengap gitu kita harus safety ya jadi, kita harus menggunakan rubber glow puruh khusus chemical kemudian, masker dan google ya dan, ditambah pula kita harus ekstra hati-hati ya karena ini chemical jadi, kalau terkena kulit itu bisa terbakar oke, teman-teman itulah tadi bagaimana kita membersihkan cooler di kapal ini bagaimana cara membersihkan cooler di kapal teman-teman diketik di komen ya apakah masih yang disogok itu diketik aja di komen sehingga nanti teman-teman yang awam atau teman-teman teman-teman yang awam yang bukan pelaut bisa membaca dan menjadikan komen yang teman-teman itu referensi baru dan, tentu saja itu akan berbapak teman-teman seperti saya ceritakan di awal tadi bahwa chemical ini sangat berbahaya dan sangat keras ya dan, betul saja tadi ada sedikit insiden tersembur chemical dan di next video saya akan saya akan menyampaikan gambaran bagaimana jika hal tersebut terjadi gitu ya jadi, bagaimana kita harus segera menuju ke A-Wash Station atau untuk apa station untuk membersihkan muka mata dan tubuh di deck biasanya ya dan ini di kapal offshore wajib ada ya oke, teman-teman jangan lewatkan video ini di next upload jadi, teman-teman subscribe dulu dan like video ini serta loncengnya harus di klik itu teman-teman sehingga nanti ada notifikasi jika sudah saya upload video ini oke, see you next time bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati